Intro Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung aja, tanpa basa-basi, pada kesempatan kali ini, The Sibling akan kembali membacotin kalian dengan sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul Cook Up A Strong. Film ini dirilis pada tahun 2017 di Hong Kong. Cook Up A Strong merupakan film produksi Tiongkok yang mengisahkan persaingan dua koki Asia di kompetisi memasak tingkat internasional. Seorang koki jalanan yang bernama Gaul Tianqi yang diperankan oleh Nicholas Thee pada awalnya bersaing ketat dengan koki berpredikat Michelin Star yang bernama Powell. Dan tokoh Paul Han diperankan oleh vokalis band Korea Selatan yaitu CN Blue yang bernama Jung Jong-Hwa. Meski awalnya bersaing, tetapi Gaul Tianqi dan Paul Han pada akhirnya justru menjadi akur. Mereka kemudian bekerja sama untuk menyajikan masakan Asia di kompetisi masak internasional yang mereka ikuti untuk mengalahkan para koki di barat. Oke, kita langsung aja ke inti ceritanya ya guys. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kawasan Spring Avenue yang sudah ada sejak 30 tahun yang lalu dan berada di tengah-tengah kota. Kawasan Spring Avenue adalah pusat kuliner paling terkenal dengan banyak restoran yang hebat di dalamnya. Spring Avenue terdapat sebuah restoran masak Cina yang bernama The Seven yang sedang diliput oleh media dan merupakan restoran tertua di kawasan itu yang sudah berdiri selama 20 tahun lamanya. Restoran The Seven dikelola oleh seorang wanita yang bernama Uni. The Seven juga memiliki seorang koki yang hebat yang biasa dipanggil dengan sebutan Skyco. Dan di sini kita diperlihatkan Skyco yang sedang membuat sebuah hidangan dari ayam yang ditumis dengan bumbu khas Cina. Hidangan itu disebut dengan bihun tiga cangkir ayam rebus dan Skyco memperbolehkan reporter untuk langsung mencicipinya tapi hanya untuk keperluan syuting saja. Setelah itu pun terlihat antrian panjang di The Seven. Kemudian salah satu pengunjung ada yang menyerobot antrian. Skyco pun menyuruhnya untuk mengantri seperti pelanggan yang lain. Tetapi dia tidak mau dan membuat keributan di The Seven. Dia bilang kalau bosnya akan membuka sebuah restoran di seberang The Seven. dan mempekerjakan seorang koki kelas dunia. Sedangkan di Perancis, keluarga kerajaan sedang melakukan acara pemberkatan pada seorang pangeran yang masih bayi. Setelah itu diadakan acara makan di keluarga kerajaan. Koki yang memasak untuk acara itu bernama Paul Han. Paul Han adalah seorang koki terkenal keturunan Korea Cina yang sudah berstatus bintang tiga miselin dari restoran yang bernama Art Nouveau. Dia membuat hidangan telur rebus yang diluarnya dilapisi dengan sesuatu yang berwarna merah muda dan dipadukan dengan garnis yang terlihat sangat cantik. Ratu yang mencobanya pun memberikan pujian kepada Paul karena makanannya sangat enak. Paul yang sukses besar dalam perjemuan makan keluarga kerajaan Perancis dipromosikan menjadi chef eksekutif untuk seluruh franchise Art Nouveau. Tapi, Paul menolaknya karena dia lebih memilih untuk kembali ke Cina bersama pacarnya yang bernama Mayo. Kemudian, Paul pun mendapat tawaran untuk mengelola sebuah restoran yang bernama Stellar. Di The Seven, seorang pejabat memberitahu Skyco bahwa akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue dan restoran lama yang tidak bisa mengikuti perkembangan akan tersisi termasuk The Seven. Wilayah Spring Avenue juga kemungkinan akan digusur. Singkat cerita, pada malam hari, Skyco sedang membuat makan malam untuk Nenek Zhang. Dia membuat hidangan dari ikan. Dia juga memisahkan kulit ikan dari dagingnya dan kemudian mengeringkannya menggunakan wajan yang panas dan hasilnya adalah bubur ikan dengan kulit yang renyah. Kemudian, Skyco mengingat masa kecilnya di mana dia sedang membantu ayahnya memasak. Tapi, ayahnya menyuruhnya pergi karena menurutnya Skyco tidak berbakat menjadi koki dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu orang lain bahwa dia anaknya. Kemudian, ayahnya pergi dan menitipkan Skyco kepada temannya yang bernama Seven. Seven ini adalah pemilik restoran The Seven dan guru dari Skyco. Paul yang sudah berada di China mendatangi seorang penjual ikan di pasar. Di sana, dia bertemu dengan Skyco dan berebut seekor ikan ke rapuh yang besar. Mereka saling mengutarakan masakan yang akan dibuatnya dari ikan itu. Skyco akan memasak ikan itu menggunakan saus kacang fermentasi dan bumbu rahasia lalu membungkus filet ikan menggunakan daun bawang. Kemudian, dipanggangnya sampai renyah dan lunak. Sedangkan Paul akan memasak daging ikan dengan mencampur berbagai macam sayuran. Kemudian, membungkusnya dengan kertas makanan khusus dan disiram dengan anggur putih kemudian, dikukus untuk mengeluarkan aromanya. Dan akhirnya, si penjual memotong ikan tersebut menjadi dua bagian dan memberi mereka setengah-setengah. Hari pembukaan restoran saingan The Seven yang bernama Stellar pun dilakukan dengan meriah. Stellar berada persis di seberang The Seven. Tapi, menu makanan di Stellar lebih ke makanan Eropa. Hari itu, terjadi bentrok antara The Seven dan Stellar. Hingga akhirnya diputuskan untuk melakukan pertandingan antara Skyco melawan Paul. Mereka pun saling adu kebolehan dalam memotong seekor ikan besar. Setelah pertandingan, seorang pejabat di Spring Avenue memuji keahlian dua chef itu, kemudian memberi tahu mereka untuk bekerja sama dalam pertandingan kompetisi memasak internasional. Tujuannya untuk menjaga Spring Avenue tetap eksis dan menggagalkan rencana penggusuran. Akhirnya, Skyco dan Paul pun berjabat tangan diiringi dengan tepuk tangan para penonton. Paul yang sedang mempersiapkan masakan untuk kompetisi bernama Chef List kini sedang diliput oleh reporter acara tersebut. Dia menjelaskan kenapa memilih masakan Eropa dibanding masakan Cina. Dan menurutnya, masakan Eropa lebih inovatif, berbeda dengan masakan Cina yang tidak ada perubahan. Pada malam hari, Uni yang sedang khawatir karena penjualan di The Seven menurun, sedang memandangi Stellar yang masih ramai. Skyco pun datang dan memberi tahu untuk tidak khawatir dengan kesuksesan Stellar. Karena menurutnya, The Seven yang sudah ada sejak puluhan tahun, sudah dianggap seperti kantin di Spring Avenue oleh warga sekitar. Dan singkat cerita, Stellar dan The Seven berhasil masuk ke babak final kompetisi Chef List. Dan pemenangnya akan berkesempatan untuk melawan Dewa Masakan yang ternyata adalah Montenko, yang tak lain adalah ayahnya Skyco, yang akan dilangsungkan di Macau. Di sebuah wawancara, Montenko ditanya tentang Skyco, yang menurut Gossip, dia adalah anaknya. Tapi Montenko membantahnya dan tidak mengakuinya. Seven yang sedang berkelana terlihat tidak senang dengan wawancara itu. Mayo pun datang ke The Seven dan mengundang Uni beserta Skyco untuk makan di Stellar. Malamnya, mereka berdua datang ke Stellar. Uni memesan menu yang disarankan, menggunakan bahasa Perancis yang baru dipelajarinya tadi pagi. Hidangan pertama terlihat seperti telur ceplok, namun setelah dimakan ternyata itu adalah dessert dari berbagai macam buah. Hidangan kedua adalah salad yang dihiasi seperti tanaman di dalam pot. Mayo menyerang pot itu dan tanamannya tumbuh. Kemudian Mayo bilang, walau dia menjelaskan tentang makanan ini, mereka berdua tidak akan mengerti. Skyco yang merasa diremehkan mendatangi Paul di dapur. Dia marah ke Paul dan menyuruhnya kembali ke Perancis jika hanya ingin pamer. Di dapur, mereka kembali saling beradu memasak dan kali ini adalah memasak daging. Skyco membuat daging tumis daun bawang dengan cara tradisional. Kemudian, Paul memasak stick dengan gaya Eropa. Paul memanggang daging dengan blowtorch kemudian mengasapinya. Setelah mencium aroma stick buatan Paul, Skyco pergi dari Stellar. Seven yang sedang bermain biliar dengan Montenko langsung menelpon Skyco untuk datang menemuinya. Skyco pun tiba dan bertemu ayahnya, tapi dia tidak mau mengakui Montenko adalah ayahnya, karena Montenko juga tidak mengakui Skyco sebagai anaknya. Montenko akhirnya menjelaskan kalau dia harus berlaku seperti itu untuk mencapai kesuksesannya. Dan juga tidak mau Skyco terbebani jika orang tahu kalau dia adalah anak Montenko yang telah dua kali juara dunia kompetisi memasak. Dia juga menantang Skyco untuk mengalahkan Paul di kompetisi sehingga dia bisa bertanding dengan Montenko. Kemudian, Skyco setuju dan dia akan membuktikan kalau untuk sukses tidak perlu menjadi orang yang kejam. Singkat cerita, final selfless pun dimulai oleh seorang MC. banyak penonton yang datang untuk menyaksikannya. Sang MC memperkenalkan para kontestan yaitu Paul Han dari Stellar dan Skyco dari The Seven. Di tempat lain, Seven sedang menyaksikan pertandingan dari televisi. Sebelum mulai, MC memberitahu kalau batas waktu memasak hanya 90 menit dan hasil masakannya akan dinilai oleh 4 orang juri yang terdiri dari kritikus makanan dan para koki terkenal. Paul memulai dengan membuat hidangan seperti dessert dan mendinginkannya. Sementara Skyco membuat hidangan dari seekor bebek. Ia memisahkan daging dan tulang bebek dari kulitnya, kemudian memasukkan berbagai macam bahan ke dalam kulit bebek dan membukusnya dengan daun teratai. Paul pun membuat beberapa karamel untuk menghias makanannya. Skyco mengeluarkan wajan yang sangat besar dan memasukkan pasir ke dalamnya, kemudian memasak bebeknya di dalam pasir. Paul menyelesaikan makanannya yang terlihat sangat cantik yang diberi nama pasta daging Perancis dengan krim dingin karamel raspberry. Skyco juga menyelesaikan masakannya. Dia menamakan masakannya dengan nama bebek pengemis Yin-Yia. Para juri memuji masakan mereka berdua karena sangat enak dan terlihat seperti seni. Akhirnya, para juri memberikan penilaian untuk Paul dan Skyco. Paul yang dinilai pertama mendapatkan skor 37 dari 4 juri. Kemudian, Skyco yang dinilai belakangan juga mendapatkan skor total 37 dari 4 juri. Karena hasil penilaiannya seri, maka sesuai peraturan, ketua juri akan memilih pemenangnya. Awalnya, ketua juri memuji keterampilan memasak Skyco yang sudah seperti Grandmaster. Akan tetapi, karena masakan yang dihidangkan tidak terlihat memiliki seni karena tampilannya yang biasa saja. Akhirnya, para juri memutuskan pemenangnya adalah Paul Han dari restoran Stellar. Skyco pun meninggalkan panggung sambil mengingat masa kecilnya. Setelah ditinggal ayahnya, dia meminta Seven untuk mengajarinya memasak. Karena menurutnya ayahnya meninggalkannya karena dia tidak bisa memasak. Skyco yang bersedih sudah 2 hari tidak bekerja. Kemudian, Seven menemui Skyco yang sedang bermain di game center. Seven menghiburnya dengan bilang, kalah menang dalam pertandingan itu sudah biasa. Seven menceritakan pertemuannya dengan 2 biksu kecil saat dia sedang berkelana. Dia memakan sepotong roti kukus yang diberikan oleh biksu kecil. Dia memberitahu sang biksu, kalau waktu fermentasinya terlalu lama dan pekerjaan adonannya terlalu cepat sehingga rasa roti kukusnya biasa saja. Tapi, biksu kecil itu bilang, kalau baginya roti kukus ini sangat enak. Dan Seven walaupun tahu cara pembuatan rotinya, tapi dia tidak tahu tentang proses pembuatannya. Karena biksu kecil sendirilah yang menanam gandumnya, memfermentasikan adonannya, dan dia sendiri juga yang mengukusnya. Setelah mendengar perkataan biksu kecil, Seven tersenyum dan hampir mengajak mereka untuk ikut dengannya. Setelah bercerita, Seven meminta Skyco untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus memperdulikan ayahnya. Di Stellar, Paul sedang berdiskusi dengan bosnya. Bosnya ingin Mayo yang mewakili Stellar di kompetisi internasional yang akan dilangsungkan di Makau. Kemudian, Mayo datang membawa dua cangkir sup dan meminta Paul untuk menyebutkan mana yang rasanya asin. Mayo bilang, kalau dia sudah tahu bahwa Paul sebenarnya tidak bisa mengecap rasa, dan selama ini dia hanya mengandalkan buku resepnya untuk membuat masakan. Bos Paul dan Mayo sekarang berpacaran dan menghianati Paul. Mayo selama ini hanya memanfaatkan Paul dan tidak mencintainya. Tujuan sebenarnya adalah dia ingin menjadi Dewa Masak. Paul yang kecewa dan sedih karena dihianati memilih untuk pergi dari Stellar. Paul pun galau. Dia minum sambil memandangi poster Dewa Masak yang merupakan idolanya. Skyco melihatnya dan menghampirinya. Paul kemudian menceritakan apa yang dia alami. Skyco memberitahu Paul kalau Montego adalah ayahnya yang meninggalkannya 20 tahun yang lalu. Boss Stellar kini sedang berada di The Seven membicarakan tentang kompensasi penggusuran. Tapi warga Spring Avenue menolaknya mentah-mentah. Kemudian Skyco dan Paul datang. Paul lalu memberitahu Boss Stellar kalau dia akan mengajak Skyco ke kompetisi kuliner internasional karena Paul adalah pemenang kompetisi Chef Liz dan sesuai peraturan dia berhak untuk memutuskan siapa yang bertanding. Skyco pun akhirnya meminta izin kepada gurunya dan Seven pun mengizinkannya. Singkat cerita Skyco dan Paul mulai mempersiapkan diri untuk kompetisi. Mereka mencoba membuat berbagai macam masakan. Kompetisi kuliner internasional pun dimulai. Paul dan Skyco akan melawan mayo dari Stellar dan beberapa koki lainnya dari mancanegara. MC memberitahu peserta kalau waktu masaknya hanya 100 menit dan nanti akan dinilai oleh para juri yang terdiri dari para kritikus makanan dan chef terkenal dari berbagai negara. Skyco memasak hidangan tahu dan Paul membantu untuk membuat garnis agar sajanya terlihat menarik. Para juri mencicipi hasil masakan peserta kompetisi dan memberi penilaian. Akhirnya Skyco dan Paul diumumkan sebagai pemenang oleh MC. Ketua juri menjelaskan kenapa memilih masakan Skyco dan Paul sebagai pemenangnya. Menurutnya cara mereka mengolah pasta cabai kacang ke dalam tahu sangat hebat. Kemudian menaruh jus jahe di atas tahu dan bola bawang hijau sebagai hiasan serta untayan lada sicuan membuat rasa dan aromanya enak dan menarik. Paul sedang berdiskusi untuk babak selanjutnya melawan Dewa yang boleh bertanding. Maka Paul memutuskan agar Skyco saja yang bertanding karena mengalahkan Dewa Masak sangat penting artinya bagi Skyco. Di hari pertandingan memperebutkan status Dewa Masak Seven terlihat senang menyaksikan mereka. MC memberitahu Montenko dan Skyco bahwa tidak ada patokan khusus untuk makanan yang akan dibuat jadi mereka berdua bebas membuat masakan yang mereka inginkan. Di saat Montenko mulai membuat hidangannya Skyco justru sedang melamun tentang masa kecilnya yang tumbuh bersama teman-temannya di The Seven. Kemudian dia mengingat mie terakhir yang dibuat oleh ayahnya sebelum pergi meninggalkannya. Montenko tiba-tiba menyiram air ke wajah Skyco dan menyuruhnya untuk cepat memasak dan menunjukkan kemampuannya. Montenko membuat hidangan dari karamel dan menghiasnya dengan sangat cantik. Sedangkan Skyco membuat masakan mie. Bukannya memberikan kepada juri dia malah memberikan mie tersebut kepada ayahnya. Montenko pun menerima dan memakannya. Dia pun memuji masakannya. Mendapat pengakuan dari ayahnya Skyco terlihat bahagia. Diiringi tepuk tangan para penonton dan film pun selesai. Jadi menurut Mimin film ini sangat sedih sih. Menurut kalian gimana nih para moviemania? Pesan yang terkandung dalam film ini menurut Mimin untuk menjadi seseorang yang sukses tidak perlu sampai berbuat egois. Cukup jadi diri kita sendiri. Lebih baik kita melatih satu jurus ribuan kali ketimbang kita melatih ribuan jurus tapi hanya satu kali. Semangat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan bacotan ini sampai habis. Ya silahkan kalian like, share, dan subscribe, komen agar kami dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.